Tour Manager Grand Travelling Indonesia, GTI, Jimmy Tanumi Hadja, memastikan bahwa Oknum yang membawa kabur duit studi tour siswa SMAN 21 kota Bandung, merupakan freelance marketing, bukan pegawai GTI, itu marketing freelance. Bukan pegawai tetap, ujar Jimmy, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 25 Mei 2023, dikatakan Jimmy, sejak awal pihak sekolah diminta untuk membayarkan duit studi tour ke rekening perusahaan, sesuai MOU di awal, namun, pihak sekolah malah membayarkan duit studi tour ke pribadi tour leader atau freelance marketing. Sekolahnya membayar uang ke tour leader. Keteleduran itu, kenapa pihak sekolah berani membayar uang ke tour leader? Sudah ada peraturan MOU bahwa harus ke rekening perusahaan. Katanya, menurutnya, Oknum freelance marketing yang diduga membawa kabur uang studi tour senilai 400 juta rupiah itu pun saling kenal dengan pihak sekolah, di mana-mana, travel agen semua freelance tour leader. Memang sudah umum, katanya, pihak perusahaan, kata dia, mengaku baru menerima 10 juta rupiah sebagai down payment, DP, Dari pihak sekolah, uang DP tersebut akan dikembalikan setelah pihak sekolah membuat pernyataan bahwa travel tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak memiliki sangkut paup terkait hal itu. Soal Oknum travel di SMA21 itu sudah diamankan? Ya, tadi kami baru mendapat laporan dari Kapose Gua Batu. Kemarin hari Rabu kemarin, 11 malam, telah diamankan TSK tersenama ICL. Ya, ICL. Kas tersangka, dugaan tersangka kasus penipuan atau penggelapan uang travel yang direncanakan untuk kegiatan traveling anak SMA Negeri 21 ke Jogja. Nah, maka dari itu kami memberikan perintah kepada Kaposek setelah viral, agak segera ditangkap dan Alhamdulillah tertangkap hari Rabu. Hari ini kita laksanakan pemeriksaan mendalam dulu di Pores Tabes Bandung. Nanti kita telusuri uangnya kemana saja, motifnya apa, sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut. Tapi hasil pemeriksaan sementara memang yang bersangkutan digunakan uang untuk kepentingan pribadi. Tapi lebih detailnya nanti selesai pemeriksaan. Mana ini satu pelaku ini? Kita, tapi di dalam mana Pak Anik? Cilengkerang 1. Di? Cilengkerang 1. Cilengkerang. Cilengkerang. Cilengkerang 1. Ini pelaku ini karyawan perusahaan atau freelance? Iya, dia karyawan perusahaan GTI. Oh, freelance karyawan GTI. Grand Travel Indo Indonesia. Ini yang tadinya rencana untuk memperangkatkan anak-anak pemeriksaan SMA Negeri 21. Untuk pasal yang disangkakannya apa aja, Pak Anik? Ya, ya pasti 372, 378 kita lihat nanti. Penggelapan udah pasti. Apakah nanti ada ketergantan lain, nanti setelah pemeriksaan kita lihat lagi. Saksi-saksi sudah berapa, Komendeng? Kenapa? Yang diperiksa saksi-saksi? Ya, sementara kalau saksi dari pihak kepala sekolah, sekolah travel sudah, nah sekarang tersangkat. Travelnya pun sudah, menyatakan bahwa uang tidak disetorkan. Ancaman hukumannya berapa, Nah? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!